Libur panjang dan cuti bersama telah dimulai tanggal 28 Oktober kemarin hingga 1 November 2020. Masyarakat yang hendak berlibur ke tempat wisata diimbau memilih tempat yang menerapkan protokol kesehatan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdian Syah menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Masyarakat diminta lebih selektif memilih destinasi wisata yang menerapkan pariwisata berbasis cleanliness, health safety, and environment sustainability. Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya itu pun mengajak semua pihak terutama para pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem kepariwisataan yang ada di Garut. Dikutip dari tribunus politisi, Golkar itu berharap kemenparekraf atau baparekraf terus mengawal strategi pemasaran pariwisata Garut. Sebagai informasi, pemerintah sendiri melalui Satgas COVID-19 saat ini juga terus mengejarkan kampanye penyuluhan 3M. Kampanye 3M ini yakni memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak terus-menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran COVID-19 banyak datang dari pergerakan manusia. Sehingga pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!